Malam pun berganti pagi, akhirnya hari H pertunjukan loka karya John pun tiba John buru-buru datang ke studio jam 9 pagi, namun ternyata tidak ada orang yang datang Tak lama kemudian salah satu anggota vokalnya yang bernama Karesa datang dan mengatakan bahwa John datangnya kecepatan Karena acara baru akan dimulai jam 10 pagi Dan benar saja, ketika mendekati jam 10 pagi, tamu undangan mulai berdatangan Disini orang tua John juga datang memberi dukungan pada John Michael pun ternyata juga datang, yang menandakan bahwa dia sudah tidak marah lagi Dan mereka pun sudah akur kembali layaknya suami istri Bukan hanya itu, ternyata banyak produser termasuk Stephen Sodim juga hadir di acara ini Namun sayangnya sang kekasih Susan tidak hadir di acara ini Meski begitu, acara tetap dimulai dan pertunjukan memuka pun ditampilkan Hingga tiba pada puncak acara saatnya untuk membawakan lagu pamungkas milik John Yang baru saja dia selesaikan beberapa jam lalu Dan bahkan usia lagu tersebut belum sampai 24 jam Namun tetap harus ditampilkan Karesa pun maju sebagai penyanyi tunggal Karena memang baru Karesa yang tahu lagu ini Dan dia akan membawakannya John pun hanya bisa memejamkan matanya Saat lagu ini akan mulai dinyanyikan Namun ketika John mulai memberanikan diri membuka matanya Ternyata imajinasinya melayang Dan dalam imajinasi itu Dia melihat bahwa yang menyanyikan lagu itu bukan Karesa Melainkan Susan kekasih hatinya Dan tanpa disangka dan diduga Lagu yang usianya belum sampai 24 jam itu Ternyata bisa memukau para hadirin Hingga membuat mereka terpesona Dan terkagum-kagum sampai acara selesai Satu hari kemudian Dengan harap-harap cemas John menunggu datangnya telpon berbunyi Berharap ada produser yang menawarkan kontrak Benar saja Tak lama kemudian Rosa sang agensi menelpon John Dan memberi tahu Bahwa para produser terpukau Akan hasil loka karya John kemarin Namun alih-alih Bukannya mendapatkan kontrak Di sini Si Rosa malah meminta John Untuk membuat loka karya lagi Dan menciptakan lagu lagi John pun hanya bisa tercengang Dan emosinya hampir meleduk Karena dia merasa Usahanya bertahun-tahun Hingga usianya sampai 30 tahun Hanyalah sebuah kesiasiaan Meskipun dia sudah mengorbankan banyak hal Mulai dari waktu Uang Persahabatan Bahkan percintaan Namun tetap saja Dia tidak mendapatkan impiannya John pun pergi ke tempat Michael Dan mengatakan Bahwa dia ingin melepas semua impiannya itu Dia mau bekerja kantoran saja Dia mau beli apartemen mewah Mobil BMW Dan kemewaan lainnya Karena dia sudah muak Dengan semua jeripayahnya Yang dianggap tidak pernah dihargai Michael melihat ada yang aneh dengan sahabatnya ini Dan Michael pun Memotivasi kembali sahabatnya ini Dia berkata Sesungguhnya John lebih beruntung Daripada Michael Karena John Masih memiliki banyak waktu John berkata Apa maksudnya Ternyata Terengkap fakta Bahwa Michael baru saja mendapatkan kabar Bahwa dirinya Diphonis mengedap penyakit HIV Akibat kegiatan home ranknya Dan usianya pun sudah tidak lama lagi John pun akhirnya mengerti Dan akhirnya Dia memenuruti semua nasihat Michael Untuk berjuang kembali Scene pun berganti Di suatu siang Saat John sedang menata daftar lagu ciptaannya Tiba-tiba Telepon rumahnya berbunyi Ternyata Itu adalah telpon dari Stephen Sodim Dia mengungkapkan kekagumannya Atas musik John Dan ingin meminta waktu Untuk membahas lagu-lagu tersebut Sambil ngopi Tentu saja hal ini Membuat John sangat senang Karena sepucuk harapan Kembali datang Scene pun berganti Di suatu malam Di cafe tempat John bekerja John dan kawan-kawannya Merayakan acara pesta ulang tahun John Di sini John juga mendapatkan kabar Dari Caroline Bahwa Freddy sudah kembali sehat Dan dari arah luar cafe Ternyata Susan datang Di sini Susan menanyakan kabar John Dan kelanjutan musik John John memberi tahu Bahwa dia akan mengadakan Lokakarya kedua Dan berharap Susan akan datang Susan pun memberi semangat Dan dukungan kepada John Hingga akhirnya John pun kembali bersemangat lagi Singkat cerita Lokakarya kedua John pun dimulai Dan melalui ini Akhirnya Nama Jonathan Larnos Melejit ke jagat permusikan dunia Dengan karyanya Yang diberi nama Tick-Tick Boom The next one Was Tick-Tick Boom Why do we play with fire To hang the light Although we know we're in for some Although we know Namun tidak sampai disitu Di karya yang kedua Yang diberi judul Ren Juga semakin menggelegar di dunia Namun sayangnya Satu malam sebelum Pertunjukkan pertama Ren itu Dilaunching John harus wafat Dan pergi meninggalkan Kita semua Ia meninggal Akibat Aneurisma Aorta Mendadak Meski begitu Yang luar biasa Karya terakhir John Yang diberi judul Ren ini Mampu bertahan Ditampilkan selama 12 tahun Di Broadway Dan bersamaan dengan kepergiannya Film pun berakhir Sebenarnya film ini bagus banget Cuman Kenapa ya Di endingnya kok Kayaknya buru-buru banget gitu Cepet tamatnya Kenapa Nggak diceritain dulu Bagaimana Pembuatan Ren itu ya Tau-tau Langsung Tiba-tiba Meninggal gitu Tapi ya Sudahlah Tidak ada film yang 100% sempurna Oke Mungkin itu aja Untuk video hari ini Akhir kata Untuk menghemat kuota Sampai jumpa lagi Di video sensasi trend Selanjutnya Bye-bye Bye-bye